Intro Kalau kita bicara tentang tuner ya Ini dua-duanya tuh mengerasakan kerjasama dengan dua legend tuner nih Misalnya mungkin Henry pernah bekerja dengan Om Chia Sementara Adi dengan hal markum Mas Benny gitu ya Sementara yang satu pakai Suzuki, yang satu pakai Honda Ini persaingan kalian ketika ya sama-sama digawangin dua orang hebat ini seperti apa sih gitu Mungkin sedikit flashback nih soalnya Nah waktu Honda Tena ya memang di pasar single nggak ada apa-apanya itu waktu itu Tapi di sirkuit-sirkuit gede, nah dia gantian Saya sering gagal disentul Sering gagal, karena kan dulu sistemnya kan region Jadi finalnya kan poinnya jadi tiap region bawa poin 25-20 Nah saya selalu gagal disitu Saya selalu ngantongin nilai 25-25 Tapi begitu disentul bisa nomor tiga, nomor empat Kalah sama Tena, sama Kak Giva Tapi di pasar single selalu bagus Kalau Pak Andi gimana Pak Andi? Ya kalau saya kan Itu tahun 2002 ya waktu saya pakai Honda Tena Memang tidak seluruh sirkuit memang tidak hat-trick saya menang Di pasar single-nya Tapi ada beberapa sirkuit yang saya menang Terutama kalau kayak kemayoran, kayak sirkuit-sirkuit yang puter bol unitnya itu agak besar Gitu, tapi kalau di sirkuit-sirkuit memang yang unit net kecil, pasar single-nya banget Saya agak kesulitan untuk puter balik tuh Karena motornya agak panjang Saingan emang ditentukan juga dengan karakter motornya Dan juga tuner ya Kalau dari tuner, dua-dua tahun yang udah orang hebat ya Persaingan saya juga gak sampai selesai di tahun 2000 ini Jadi setelah itu di 2002 saya di juara nasional Hendry masih di Suzuki Saya pun akhirnya juga ke Suzuki juga di tahun itu Karena saya tahu Hendry juga waktu itu Hendry, apa, om almarhum kan memang yang bikin motornya Saya pun juga pergi ke Bali juga Dan pernah setting bareng juga kok sama Hendry Di Pecato ya Hendry ya Ya di Pecato Jadi waktu itu Seminggu bahkan walaupun kita balapnya bareng Kita musuhan dalam arti yang dibalapan musuhan Tapi bikin motornya kita bareng di Bali Tidur bareng, setting bareng gitu juga Tetap lagi berlanjut Jadi yang tadi saya bilang kalau dari sejarahnya sama Hendry itu Saya tuh lama, hampir-hampir kalau gak salah 5 tahun lebih Kita fight terus dari mulai di Yamaha Terus di Honda Terus di Suzuki sampai 2 tahun Lalu 3 tahun kita fight terus Sampai terakhir di Super Sport masih fight juga Bahkan sampai di Super Sport gitu Underbone konform gak ada lagi Jadi disitu baru dia cerita Akhirnya saya kan pakai motor dia Waktu gimana serilnya saya lupa Saya akhirnya dipinjemin engine Engine saya bermasalah kalau gak salah Saya pakai engine-nya cadangan E-Roy Cadangan Hendry gitu Tentu Nah singkat cerita Berhasil baik lah Bagus Cuma itu kan balapan yang terakhir Underbone itu Nah disitu Buka-bukanya apa? Itu mereka cerita Kamu gak bakal menang sama aku Kenapa di Di stonku beda Dari Amerika Dulu Jadi motor aku tuh kan dulu kita balapan 20 lap Kalau motor aku setting kencang bisa fight lawan motor Hendry Pasti umur motorku hanya 15 lap, 14 lap umurnya Gitu Kalau aku setup agak-agak lamba Maaf ya main jet aku tambahin Aku bikin lebih aman Tapi aku susah lawan dia gitu Ya dicerba salah ya Maju-majir ngerap Ya balik tuh gitu Sempet tuh nyari Nyari apa Kedeket Sentul kan nyari amplas Buat apa tuh? Ya dia Ya buat ngamplas piston Dia bilang udah habis Amplasnya habis mas Kok habis diborong timnya Jayadi gitu Buatnya amplasin piston terus Kalau gak di amplasin pasti aku pacet Oke oke Nah mungkin Bang Johnny nih Panjang banget nih kita obrolan nih Ada lagi yang mau ditanyain nih Bang Johnny Ya aku pengen tau nih Kalau melihat zaman kalian berdua balapan Kan itu pernah mulai balapan nasional atau seluruh provinsi Kemudian berubah sekarang ke region Yang tadi seperti Anny bilang Yang tadi seperti Anny bilang Region Nah dibandingkan dengan zaman kalian berdua balapan Kemudian kita bandingkan dengan balapan saat ini Apa sih yang meledakan Ya sampai akhirnya gaung kejurnas itu sekarang kalah gitu Dengan balap yang kata-kata balap Yang kejurnas itu gengsi buat pembalap untuk bisa merebut juara nasional Bahkan Adi sama Andi yang saya merasakan gimana tuh duel sampai ke akhir Nah kira-kira apa sih yang berbedakan zaman kalian balap dulu Roadways terutama dan saat ini nih yang kayaknya lucu banget gitu Ya jadi gini dulu Memang terasa ya gaungnya balap dulu Sama saya kan terakhir-terakhir balap kan masih belum lama 2017 masih main Balap terakhir Jadi saya ngalami dari era dari tahun 97 sampai dengan tahun 2017 20 tahun saya jalanin waktu itu Jadi di paling Ya kejurnas paling bergensi ya Di era dari 1999 sampai dengan 2010-an lah itu mulai bener-bener terasa banget Nah tapi di era-era belakangan itu udah kurang Kurang bergensi ya Kemungkinan karena teknologi yang semakin dibebasin juga Itu faktor utama juga Jadi hanya beberapa tim saja yang bisa Yang belakangan ini yang bisa maksimal ya beberapa tim aja Terutama semenjak pabrikan sudah mulai turun Jadi privater pun akan setengah mati untuk ngelawan pabrikan Karena teknologinya udah beda banyak antara privater sama pabrikan Dan saya juga ngalami juga untuk Ya untuk istilahnya Istilahnya gini Pendatang baru pun yang baru datang Dia masuk di pabrikan Dengan motor yang bagus Setup yang bagus Terus ya dia bisa mudah menang Dan itu juga banyak terjadi di tahun-tahun 2014 ke atas Semenjak adanya situan Jepang Gitu kan Nah itu jadinya 2013-2014 Adanya situan Jepang Jadinya ya kurang menarik jadinya Kalau Bang Adi Ya saya kira sih kurang lebih sama Kurang lebih ya sama begitu ya Cuman memang yang lebih menariknya dulu adalah Dominasi itu Maksudnya kita nampak banget Jadi kenapa cenderung kayaknya lebih heboh dulu Karena kita dari tahun ke tahun itu bisa Persaingannya itu berlanjut gitu Kalau di tahun sekarang kan itu tadi yang Henry bilang bahwa Yang teknologinya lagi bagus mereka menang Tiba-tiba ada tim baru punya modal baru Beli engine baru Tiba-tiba juga bisa menang Jadi dominasinya kurang gitu Di satu situ Kalau pesertanya banyak atau gimana sih Memang banyak Tapi dominasinya itu yang kurang gitu Oke Jadi mungkin sarannya apa nih Regulasi diperketat lagi Ya lebih mengarah ke privateer atau gimana? Ya yang penting sih menurut saya Kalau emang event itu mau kelas apa Menghasilkan kejuaraan yang maksimal Artinya pemerataan ya Jadi jangan ada teknologi yang lebih tinggi atau gimana Artinya memang bener diperketat itu lebih baik juga Jangan sampai nanti tim yang Tanda putih uangnya paling banyak aja nanti yang bisa menang Oke Nah ini Sebenarnya masih ada dua pertanyaan nih Bang Yang pertama nih Kita bicara tentang Generasi penerus Nah kalau misalnya dari Dari Henry nih Dari Henry kan udah kelihatan nih Kelihatan Nelson akan dijadikan Bukan dijadikan ya Ya istilahnya akan mengikuti jenjak karir bapaknya sebagai pembalap Sementara Bang Adi Kayaknya belum ada nih Dia sendiri malah ngedidikin anak orang mulu gitu kan Nah ini kita bicara tentang Henry dulu nih Untuk Nelson sendiri Itu kemauan Nelson Apa memang dari Henry yang istilahnya Ngarahin Udah kamu jadi pembalap atau kayak gimana Oke Ini cerita dari awal ya Dari awal Saya ngajarin Nelson Didi Nelson Emang saya suruh arahkan Emang saya arahkan dari awal Umur 4 tahun saya belikan motor Saya belikan motor piwi Saya ajak dia naik motor Naik motor terus Nah akhirnya mau Tapi ya karena Karena setengahnya Karena saya paksa juga Nah setelah itu hanya Hanya 2 bulan Maunya hanya 2 bulan Habis itu dia gak mau lagi Sampai umur 5 tahun Dia gak mau naik motor Pegang pun gak mau Akhirnya saya Bilang sama mamanya Sudah aku nyerah Aku gak mau Maksa lagi Nanti kalau Nelson mau Oke aku mau Karena saya udah Begitu dia gak mau Saya paksa terus Sampai saya kesel sendiri Jadi yaudah lah Memang dia gak mau Ya sudah Akhirnya saya nyerah Terus tiba-tiba Anaknya Dian Yang kecil Seneng motor lagi Dia Nah akhirnya saya Ngajak si Nelson Nonton Nonton ayam latihan Nah dia pingin Apa aku pingin Ya kalau pingin Saya beliin KTM Tapi harus Harus latihan terus Setiap hari ya Dia mau Nah akhirnya Saya beliin KTM Yang motor memang Khusus buat balap Nah akhirnya sampai sekarang Mau Atas kemauannya sendiri Bukan kemauan paksaan Karena dia sudah vakum Sudah vakum satu tahun Tidak mau pegang motor Nah terus Kemudian saya arahkan di cross Di cross Di cross Terus kemudian Ya Umur sembilan tahun ini Dan mulai tahun ini Mulai saya arahkan ke road race Dan Nesanya juga Ya dia lebih Apa Lebih happy di road race Sepertinya Oke Nah berarti Untuk Henry Akan ada penerus nih ya Amin 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 Oke Nah kalau untuk Bang Jaya tadi Nick gimana nih Bang Wah Cerita saya lebih menarik lagi Saya Punya anak pertama Hiroshi itu Begitu Mas Bahkan Istri saya baru Empat bulan Mengandung Konform di USJ Laki-laki Saya beliin motor Bahkan Jadi Dia masih dalam Kandungannya Sudah saya beliin motor Sebenarnya Cara kebetulan Saya balik di Juhai Kejuangan Asia Ada mini GP itu Saya udah beliin Singkat cerita Dia lahir Laki-laki Bener Wah Alhamdulillah Terus kenapa Namanya Hiroshi Dia itu lahir Seperti Nurut Apa yang saya mau Untuk kan balik Asia di Sentul juga Balik Asia di Sentul Nah Siap saya mau latihan Gitu Karena kan udah mulai Kontraksi-kontraksi Tuh Terus saya Nah Keluarnya nanti Ya Kalau papa Habis balap Ya Kalau saya mau berangkat Itu Saya cium Berdiri Itu Gitu Nah Singkat cerita Itu malam Sengin Dia lahir Tuh Habis balap Bisa 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 Ada Pak GP Istambul Turki Terus Hiroshi Oyama Itu menang Hattrick banget Tuh Fight Wah Seru banget Fightnya Sampai Blok rumput-rumput Apasualah Macem Gitu-gitu Terus Kebenernya Naku Waktu itu Aku naku Di Indomobil Eh Hiroshi Itu artinya Apa sih Orang yang Murah hati Yang bener Wah Gue namain Naku Itu Gitu Nah Tahun Dua Tahun Mulai Saya kenalin Motor itu Main Main Tapi Orangnya Cepet tinggi Terus Main Mini Gb nya Dia Nggak Begitu Lama Terus Saya beliin KTM 50 Nah Salahnya Saya Itu Waktu Pagi Pagi Habis Hujan Dia Langsung Dibawa Kelapangan Digas Langsung Jatuh Udah Nggak Mau Lagi Hampai Sekarang Pas Dia udah Gede Sekarang Pas Kelas SMP SMP Kelas Satu Dia Mulai Demen Motor Tapi Bukan Mau Balam Nah Berita Menariknya Tapi Adian Adeknya Dia Yang Bontok Ini Umur Sekarang Umur 5 tahun Ini beda Banget Tapi Karakternya Katanya Kata Mama Saya Itu Mirip Saya Kecil Suka Apa Kecilan Naik Motor Gitu Gitu Main Sepedanya Keliatannya Kayaknya Darah Balap Disini Kayaknya Ada Jadi Nanti Nelken Main Duluan Adeknya Nanti Nanti Generasinya Sama Dari Anak Anak Ketiga Nih Ya Henry Anak Ketiga Ya Anak Ketiga Ketiga Jayadi Ketiga Untuk Terus Saya Pertama Cewek Kalau Bang Adi Cowok Cewek Cowok Cewek Cowok Cewek Yang ketiga Cowok Sebagai penutup Bang Dimana Kesibukannya Sekarang Henry Kesibukannya Sekarang Apa yang Dijalanin Dan Juga Jayadi Apa Yang Sekarang Dijalanin Mungkin Dari Henry Untuk Saya Tetap Ngurusin HRP Racing Produknya Tapi Di Senggang Waktu Ngurusin Racing School Sambil Ngajarin Yansen Di Road Race Oke Jadi Kesibukannya Sampai Saat ini Itu ya Jadi ada Masih Seputaran Ya Masih Seputaran Otomotif Otomotif Nah Kalau Bang Adi Buat Saya Sampai Sampai Saat Ini pun Masih Tetap Serkuit Walaupun Bukan Saya yang Balap Alhamdulillah Tim saya Masih Terus Exist Jadi ada Pembalap Uda Yang Saya Recruit Untuk Balap Di tim Saya Dan Selain itu Saya Ada Ada Workshop Ada Bengkel Yang Keseharian Di sana Oke Jadi Walaupun Tidak Sebagai Pembalap Tapi Dual Legend Ini Masih Berkaitan Dengan Otomotif Juga Ya Otomotif Betul Oke Mungkin Bang Johnny Ada yang Mau ditambahkan Bang Johnny Ya Saya cukup Terjuh Kelamaan Pegang Tapi Gini Nantinya Kita akan Ini kan Tapping Ya Jadi Nantinya Akan Ditayangkan Di Youtube Di Kanalnya Otores Nanti kan Kita akan Tumpah Pertanyaan Untuk Bang Henry Untuk Bang Jayadi Kira-kira Akan Ada Pertanyaan Dari Dari Para Penonton Mungkin Kita Lagi Yang Kayak Begini Untuk Menjawab Tanya Pertanyaan Dari Penonton Siap Gimana Bang Siap Siap 17 17 Si banyak Pakai dikorek Malum Saya Senang Banget Masih Bisa Cerita Yang Pastinya Kalau Ada Pengalaman Pengalami Kita Yang Bisa Buat Manfaat Buat Adik Adik Kita Kenapa Enggak Oh Iya Satu Lagi Terakhir Kenapa Berdua Ngebanjir Instagram Dengan Foto Kalian Sekarang Kan Banyak Di rumah Banyak Di rumah Ya Ada Memu Foto Ini Memu Foto Ini Ya Naik Naik Ini Aja Pencet Pencet Terus Tangan Oke Oke Terima kasih Atas Waktunya Untuk Mas Dan Dan Juga Pengjaya Adik Atas Waktunya Semoga Ya Obrolan Ini Bisa Nggak 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 Dan Dan Semoga Sehat Sehat Lalu Amin Kita Harus berduang Untuk Melawan COVID-19 Ini Siap Semoga Semoga Normal Kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Kenyata Jangan lupa Comment Like And Subscribe Di Autoresid Jangan lupa